tempe jalan tempe jalan tempe nenek-nenek tapi ketan tapi ketan seribuan iya serbunan Hai harap orang-orang nyobalah ngetes nyobalah ngetes nyobalah satu ya iya pangan lah tapi orang-orang ngetes tapi ketan seribuan eh bonus ya sematerunan Hai siapa jenisnya mbah Hai tajri nomba tajri materunan mbah ya ponisi kita ini berapaan 5.000 5.000 segitu iya besar loh iya besar besar ini makasih mas iya makasih mbak siang ini saya berada di parkiran kendaraan di BM6 desa Tunjung Sari atau KKLK ceritanya hari ini mau ke air grojogan atau air batu yang airnya jernih dan sejuk dan ini tarif parkir kalau kerendaraan roda 4 10.000 dan roda 2 5.000 rupiah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini jalan-jalan saya menyusuri kebun sayur warga sekarang saya berada di BM6 desa Tanjung Sari atau KKLK saya akan menuju ke orang ini bilang air grojok air grojok itu seperti air yam dia air yang deras yang ada bebatuannya di sini saya melewati kebun warga nah itu ada kacang panjang singkong sebelah sana itu ruka angkung melewati kebun karet warga ini langitnya suasana langitnya mendung sepertinya mau hujan melewati jalan setapak seperti ini namanya kulat nah ini getah karet yang baru ditoreh nah ini caranya tarik ke sini pakai pisau dan dia mengalir ke wadah ini ini baunya baunya seperti kotoran orang guys mata pencarian warga di desa Tanjung Sari atau KKLK sama juga di tempat-tempat lain menoreh karet itu sebagai salah satu pencarian petani karet oh isinya penuh-penuh lumayan ini kalau ada ratusan batang isinya penuh-penuh semua tuh memasuki kebun karet warga lagi di sini pohon karetnya agak kecil-kecil nah seperti ini tuh wah penuh air karena musim hujan suara sungai air grojoknya sudah terdengar tidak jauh hanya ya kurang lebih 10 menit jalan kaki di sini kalau hari Minggu ramai warga Nangapino berlibur bermain air di sini jadi tempat parkirnya di tempat tadi itu di depan rumah warga di situ ada penyaga parkir ada motor dan kendaraan di situ penitipannya sudah penuh karetnya ini namanya getah karet ini kalau nyadap karet pagi-pagi sebelum matahari muncul biasanya pakai pisau khusus tarik nanti dia netes ke dalam wadah di sini belum ada jalan khusus untuk pergi ke tempat air grojokan ini karena melewati kebun karet warga nah di sini biasanya ramai kalau hari Minggu atau hari hibur yang warga kota yang suka bermain air nah itu suaranya sudah terdengar air batu di KKLK terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati inilah air grojokan di KKLK Desa atau Desa Ranjing Sari BM6 di sini kalau hari Minggu banyak sekali pengunjung dari terutama dari warga kota Nangapinoh bermain air di sini bermain air sepuasnya airnya pun jernih nah tuh airnya sangat jernih deras terus kanan kiri hutan jadi seandainya panas terik pun tidak terasa panas tidak panas-panasan terkena sinar matahari beda dengan seperti di kolam renang atau apa ya kalau disini masih terlindungi dengan pepohonan nah tuh masih banyak pohon-pohon besar jadi enak kalau disini mau bakar-bakar atau mau makan-makan di sini kita akan bawa masakan dari rumah nah ini contohnya ini ini sisa-sisa nasi sisa-sisa nasi warga yang liburan ke sini tuh ada nasi ada bekas kulit pisang batunya lumayan di sini jadi hati-hati kalau menghijak batu di sini banyak lumutnya airnya sangat jernih dan deras asik benar kalau berendam di sini tuh ah lompatlah pagi salto keren berani salto nah pagi dengan kawannya buat teman-teman yang ingin bermain air sepuasnya tempat ini sangat recommended airnya yang jernih sejuk banyak pepohonan jadi tidak tersengat sinar matahari beda di jika kita bermain air di kolam dan merenang tempatnya terbuka sedikit tempat berlindung silahkan bawa bekal dari rumah masing-masing tapi ingat sampahnya jangan dibuang sembarangan terima kasih yang sudah menyaksikan video ini ikuti terus video saya selanjutnya ke berbagai tempat di Kalimantan mohon dukungannya dengan cara like comment dan subscribe terima kasih terima kasih terima kasih